Intro Upaya penyelundupan narkotika seolah tak pernah mengenal kata jerah. Berbagai modus dilakukan para pelaku untuk mengelabui para petugas dan aparat penegak hukum yang berusaha memberantas barang haram tersebut. Dalam hal ini, Bia dan Cukai Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Polres Bandara Soekarno-Hatta kembali berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis metapetamin seberat 2394 gram yang masuk melalui pintu domestik Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Penggagalan penyelundupan tersebut berawal dari informasi yang diperoleh dari Bia dan Cukai Batam yang mengatakan bahwa terdapat anggota sindikat pengedar sabu sejumlah 3 orang dengan masing-masing berinisial M, Z, dan IH yang akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dengan rute Batam-Jakarta. 2 orang tersangka tersebut teridentifikasi bergabung dalam satu jaringan sabu yang telah ditangkap di Batam sebelumnya. Berdasarkan hasil penangkapan didapati sabu seberat 2394 gram dengan rincian 598 gram dibawa tersangka M, 599 gram dibawa oleh tersangka Z, dan 598 gram beserta 599 gram dibawa oleh tersangka IH. Masing-masing tersangka menyelundupkan sabu-sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu dan tas. Itu tidak di bawah alas sepatu. Jadi di bawah alas sepatu itu kalau orang-orang yang kuatkan saksikan itu ada sepasang atau dua bulan. Tiga plastiknya itu ada di sisi kiri dari sabu tersebut, tiga sisi plastiknya lagi di sisi kanan. Nah, jadi tertangkap 6 bungkus. Nah, kemudian setelah itu yang tiga orangnya ini karena berhasil lolos. Nah, yang satunya yang tersangkaian keempat itu yang terdisi atas AM. Itu karena panik, temannya tertangkap, dia menunggu. Hei, bintang. Kemudian yang narkotika jadi sabu yang sempat dibawa yang bersebutan diserahkan kepada tiga orang yang berhasil. Ternyata sempat lolos. Kini para tersangka terancam hukuman pidana sesuai dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!